Minggu siang mobil milik tersangka dugaan kasus suap kepala bidang pemasaran Sigit Widodo masih terparkir di halaman kantor Dinas Pariwisata Kebumen, Jawa Tengah. Sigit diamankan petugas KPK bersama salah satu anggota DPRD Kabupaten Kebumen dalam operasi tangkap tangan. KPK pun menyegel ruangan Sigit sejak Sabtu setiap. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pemkap Kebumen belum mengambil tindakan tegas. Ya Pak, kemarin dibawa KPK hanya seperti itu, terus kemana belum tahu. Terus status sebagai PNS? Ya, selama nggak ada dari surat dari KPK, ini tetap staff saya sebagai PNS. Selain Sigit, KPK juga menetapkan tersangka Ketua Komisi A, DPRD Kebumen, Yudhi Trihartanto. Dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan alat pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dengan anggaran 4,8 miliar rupiah. Kedua tersangka diduga berperan sebagai penerima suap. Dari tangan tersangka Yudhi, petugas mengamankan uang 70 juta rupiah. Uang diduga diberikan oleh Direktur Osama Group Hartoyo yang berlokasi di Jakarta melalui perantara pengusaha di Kebumen. Suap tersebut diduga sebagai fee awal dari komitmen fee sebesar 750 juta rupiah. Agar yang bersangkutan mendapatkan proyek ini ada kesepakatan diberikan sekitar harusnya sekitar 20 persen dari nilai 4,8 miliar. Tapi kemudian terjadi kesepakatan yang diperima nantinya adalah 750 juta. Sabtu siang KPK mengamankan 6 orang di lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan di Kebumen, Jawa Tengah. Dua diantaranya ditetapkan sebagai tersangka sementara empat lainnya masih berstatus saksi. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.